Terima kasih banyak sekali lagi dan lagi subjudul MK. Kabah di mulutku, dasar yang diletakkan oleh para malaikat adalah 60. Nabi Ibrahim AS telah membangun di tempat di mana para malaikat meletakkan dasar tersebut di tempat muhtukanenda yang dipersembahkan. Kepada langit adalah Sejkin Bey yang diangkat. Sejkin Bey yang dibangun kembali pada masa Nabi Ibrahim AS. Semoga Anda dalam perlindungan Allah, Nabi Ibrahim AS akan membangun Ka'bah. SM. Pada tahun 1800 kembali ke lokasi Mekah yang berasal dari zaman Nuh AS. Karena ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, Ismail, di sini. Tidak ada makhluk hidup di tempat ini. Tetapi anakku diakannya. Tempatnya sudah jelas, tetapi tidak ada mekanisme. Nabi Ibrahim AS, yang merupakan ujian para nabi, setelah ujian-ujian tersebut, kembali membangun Ka'bah dengan sudut Rukni Yemeni di satu sisi, dan sudut batu hitam di sisi lainnya. Dia akan menggunakan tempat yang kita sebut Makam Ibrahim, yang memiliki jejak kaki sebagai penyangga, untuk membangunnya, berabad-abad. Kemudian, pada tahun An-Nar 15M, pada masa Nabi kita AS, atap Ka'bah yang mulia terbuka, sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali. Saat dibangun kembali, setiap keluarga akan dengan bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk satu dinding. Ayo. Namun, siapa yang akan meletakkan batu hitam di tempatnya? Keluarga mana yang akan bertanggung jawab untuk meletakkan batu hitam di tempatnya? Ini adalah kehormatan yang besar. Hampir saja keluarga-keluarga itu saling bertikai, hingga Felid bin Mugire berkata, di sini ada pintu untuk kita. Mereka berkata, siapapun yang datang dari majelis ini, jika dia memberikan komentar tentang seseorang, mari kita terima. Dan yang datang adalah seseorang yang membuat mereka senang. Dia adalah Muhammad yang terpercaya. Allah. Ada. Area oval ini. Bukan seluruhnya batu hitam. Melainkan ada delapan bagian, seperti lem yang lengket di atas lilin. Saya bisa melihat dari sini. Dan Anda bisa melihat dari sana. Dia memegangnya agar tidak terlepas dari pelindung. Untuk meletakkan batu ini di sini, Nabi Muhammad yang terpercaya melepas jubahnya. Dan meminta satu perwakilan dari setiap keluarga, perwakilan-perwakilan. Berlari menuju Kaabah yang mulia. Ini dia sekarang juga. Ini dia, Pak. Kami menggantikan tesbit lehacar, peristiwa hakem. Menjadi yang terpercaya adalah seperti ini. Nabi ini? Sama seperti saudarinya. Saya memperingatkan untuk yang merusak. Ini adalah Musolei Jibril. Dulu ini adalah area terbuka. Semoga Allah meridui. Ketika Nabi kita menyebutkan perintah untuk sholat pertama, secara sistematis sudah ada sholat dari Nabi Adam, tetapi kali ini Jibril AS yang membawa hal ini ke sini. Di sini, Bahasa Inggris. Ini adalah Multazah. Nabi, kita datang ke sini. Dan di sini mereka menempelkan tangan dada dan wajah mereka. Dan di sini ada dinding. Doaku adalah tempat hukuman yang banyak di Multazah. Mehtirim bertanya kepada Nabi kita. Mengapa Kaabah ditarik selama pembangunan oleh seorang manusia sepanjang hidupnya? Mereka menyampaikan pesan bahwa orang tersebut tidak diizinkan untuk datang ke tempat ini.